Intro Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Zemaya Daniela dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai program linear jadi ini semudah soal yang dikirimkan oleh salah satu teman kita dan teman kita ini mengalami kebingungan dan kami diminta untuk menjawab pertanyaan seperti ini ini adalah salah satu soal program linear dan sebenarnya soal seperti ini sudah banyak sekali saya bahas kalian bisa cek playlist kami tapi playlistnya bukan tentang bukan namanya program linear ya tapi kami masuk ke dalam playlist pertidaksamaan karena ini sangat melibatkan soal-soal pertidaksamaan seperti itu ya, kita langsung saja di soal ini diminta nilai maksimum dari fungsi fx,y sama dengan 6x plus 8y plus 5 untuk daerah yang memenuhi 2x plus y lebih besar sama dengan 4 terus setelah itu ada 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 12 dan x min y lebih kecil sama dengan 2 adalah berapa jadi kita disuruh mencari nilai maksimum dari fungsi fx,y ini yang dibatasi daerahnya oleh 3 garis ini nah sekarang kita akan langsung lihat seperti biasa saya juga sudah sempat bahas di video-video sebelumnya tentang program linear kita akan tuliskan dulu garis-garisnya apa saja yang pertama adalah 2x plus y itu lebih besar sama dengan 4 lalu setelah itu 3x plus 4y itu lebih kecil sama dengan 12 dan x min y itu lebih kecil sama dengan 2 yang paling kalian harus perhatikan pertama kali dalam membuat soal program linear ini kalian harus gambar dulu grafiknya kayak gitu ya kalian harus gambar dulu posisi garis masing-masing ini dan daerah yang memenuhi pertidaksamaan pada setiap garis ini juga nah kita akan langsung lihat untuk paling gampang kita akan mengubah dulu semua garis ini menjadi persamaan dulu jadi saya akan bahas satu-satu ya yang pertama untuk garis yang pertama yaitu kita ubah menjadi 2x plus y sama dengan 4 dan kita akan mendapatkan 2 titik di mana titik tersebut pada saat x sama dengan 0 dan titiknya yang kedua pada saat y sama dengan 0 jadi kalau misalnya kita masukkan x sama dengan 0 disini ya maka kita dapat y nya sama dengan 4 jadi pasti nanti koordinatnya itu adalah 0,4 karena pada saat x nya 0 y nya sama dengan 4 begitu juga waktu y nya 0 maka x nya akan menjadi 2 berarti 2,0 jadi kita sudah dapat 2 garis yang menunjukkan itu persamaan garis 2x plus y sama dengan 4 ini untuk yang garis yang pertama untuk garis yang kedua itu dikatakan 3x plus 4y kita ubah jadi persamaan ya jadi 12 3x plus 4y sama dengan 12 berarti seperti tadi apabila x nya 0 maka y nya dia akan menjadi 3 jadi kita dapat koordinat 0,3 dan apabila y nya 0 maka x nya dia akan menjadi 4 berarti kita dapat 2 koordinat juga yaitu 0,3 dan 4,0 dan untuk yang garis yang terakhir yaitu x min y lebih kecil sama dengan 2 kita ubah ke dalam persamaan yaitu x min y sama dengan 2 nah kita akan juga dapat 2 koordinat yaitu pada saat x nya 0 y nya dia akan menjadi min 2 dan pada saat y nya 0 dia akan menjadi 2 jadi kita dapat 2 koordinat yaitu 0,min 2 dan 2,0 nah ini kita akan coba gabungkan dalam 1 garis jadi ini yang ini 0,4 dan 2,0 jadi 1 garis 0,3 dan 4,0 jadi 2 garis begitu juga untuk yang ketiga kita akan coba buat ke dalam grafik artisius ya oke kalian bisa perhatikan prosesnya ini kalau bisa sih digambar dan kalau kalian yang sedang belajar di sekolah kan kalian ada penggaris dan lain sebagainya itu bisa membuat kalian menggambarnya lebih rapi jadi ini saya akan perkirakan saja ya oke akhir-akhirnya seperti itulah oke yang negatif adanya cuma di sumbu y eh sumbu y sorry berarti ini anggaplah min 1 ini anggaplah min 2 disini gitu ya nanti kalau kalian yang menggambarnya langsung untuk tugas sekolah kalian harus menggunakan skala jadi kalian bisa gunakan untuk per angkanya itu misalkan 1 cm atau bagaimana gitu kalian bisa atur sendiri lalu untuk yang garis yang vertikal ke atas itu paling besar 4 berarti 1 sini 2 sini 3 dan ini tak panjangin lagi sedikit sini 4 gitu ya oke begitu juga untuk yang garis yang sumbu X nya berarti yang paling banyak yang paling besar di angka 4 berarti ya 1 2 3 4 oke nah sekali lagi saya harapkan kalian nanti menggambarnya lebih rapi ya kalau kalian yang mengejarkan tugas sekolah seperti ini oke kita langsung saja untuk garis pertama saya akan beri warna ungu untuk garis yang pertama ya ini untuk garis pertama koordinatnya yaitu 0,4 dan 2,0 0,4 ada di sebelah sini ini adalah 0,4 dan 2,0 ada di sebelah sini sehingga kita bisa tarik garis perhatikan baik-baik bahwa yang warna ungu menunjukkan garis pertama garis 1 ya oke ini adalah garis yang pertama ini garis 1 lalu setelah itu untuk yang kedua itu kita kasih warna lain lagi anggaplah warna merah gitu ya ini 0,3 dan 4,0 0,3 ada di sebelah sini dan 4,0 ada di sebelah sini jadi kita tarik garis di antara kedua titik itu sehingga dia akan menjadi seperti ini oke ini untuk yang garis yang kedua dan untuk yang ketiga saya kasih warna yang berbeda lagi misalkan saya kasih warna coklat ya untuk yang garis 3 itu dia koordinatnya 0,2 di sebelah sini dan 2,0 di sini berarti tarik garisnya akan jadi seperti ini dia nah dia akan jadi seperti itu ini merupakan garis yang ketiga nah kalau kalian sudah terbentuk sampai sini berarti kalian sudah sudah setengah jalan dan ini masih persamaan ya padahal seharusnya kan ini dalam pertidaksamaan nah mau gak mau kita juga harus membayang ke dalam pertidaksamaan lagi kita harus menggunakan titik uji pada setiap garisnya ya eh pada setiap garisnya betul lah jadi untuk yang pertama misalnya anggaplah 2x plus y itu lebih besar sama dengan 4 paling gampang sih kita gunakan saja titik ujinya jadi seperti ini ya titik ujinya kita gunakan x nya x,j 0,0 berarti waktu kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama 2x plus y lebih besar sama dengan 4 berarti kan ini kan semua yang di ruas kiri jadinya 0 ya 0 itu titik-titik-titik dari 4 0 lebih besar sama dengan 4 apakah benar? salah ya 0 tidak lebih besar dari 4 berarti arsirannya daerah penyelesaiannya itu tidak melewati titik 0,0 0,0 kan disini dia titiknya nah itu tidak melewati 0,0 berarti secara langsung untuk yang garis pertama arsirannya ke atas berarti dia ya karena dia tidak melewati titik 0,0 kira-kira disini nah seperti itulah oke nah disitu lalu untuk yang nomor 2 untuk garis yang kedua yang ditandai dengan warna merah itu itu juga sama persis seperti itu saya akan langsung cepatkan saja ya supaya tidak terlalu lama videonya jadi kita gunakan titik uji 0,0 juga waktu kita masukkan ke dalam garis yang kedua ini maka dia akan menjadi 0 lebih kecil sama dengan 12 karena dia akan menjadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 0 lebih kecil daripada 12 apakah benar 0 lebih kecil daripada 12 benar ya 0 lebih kecil dari 12 jadi kok kayak gitu arsirannya memenuhi itu harus melewati titik 0,0 dengan kata lain untuk yang garis yang kedua arsirannya ke bawah ya berarti ya ke daerah 0,0 ke sebelah sini oke dan sekarang untuk yang nomor 3 yang warnanya coklat itu kita akan langsung cek titik ujinya seperti biasa kayak tadi jadi kalau misalkan x min y lebih kecil sama dengan 2 kalau kita masukkan 0,0 x dan y nya maka dia akan menjadi 0 lebih kecil sama dengan 2 apakah benar 0 lebih kecil sama dengan 2 benar ya berarti 0 lebih kecil dari 2 itu memang benar jadi untuk yang garis ketiga arsirannya melewati titik 0,0 jadi kita arsir yang melewati titik 0,0 dan hal ini dia ke atas dia ya karena kan disini garisnya disini kan jadi dia kayak ini dia nah oke seperti itu dan kalau kalian perhatikan baik-baik daerah yang memenuhi penyelesaian dari ketiga pertidak samaan ini itu adalah daerah yang dipenuhi oleh 3 arsiran kalau kalian perhatikan baik-baik yang dipenuhi oleh 3 arsiran yang disini segitiga yang kecil di sebelah sini ini dia ini merupakan daerah penyelesaiannya nah itu ya saya kasih warna hitam saja biar gak terlalu membingungkan nah di sebelah sini ini ada garis eh daerah yang memenuhi pertidak samaan berikut ini oke dan sekarang kalau kalian perhatikan baik-baik daerah segitiga yang kecil ini ini dibatasi oleh 3 titik yaitu 3 titik di sebelah sini titik di sebelah sini dan titik di sebelah sini oke kita akan langsung lihat ya kita akan hapus dulu tapi koordinat partitiusnya saya tidak hapus oke nah sekarang kalau kita perhatikan baik-baik kita cari tahu dulu koordinat dari daerah yang dibatasan ini anggapkan misalkan ini titik A ini titik A ini titik B dan ini titik C yang paling jelas itu sudah pasti titik C karena dia ini kan 2,0 dia titiknya kan C itu dia koordinatnya adalah 2,0 dan sekarang yang kita harus cari adalah titik A dan B saja A itu merupakan batasan titik potong antara garis yang warna ungu yang nomor 1 dan garis yang warna merah yang nomor 2 berarti otomatis kita gunakan suitusi atau eliminasi untuk persamaan nomor 1 dan nomor 2 kita langsung saja ya untuk nomor 1 kita kalikan dengan 3 saja jadi dia akan menjadi 6X plus 3Y sama dengan 12 oh sorry jangan kayak itu untuk yang persamaan pertama sama persamaan kedua itu kita kasih 4 saja deh ya yang ini pertama dikalikan dengan 4 ya sehingga dia akan menjadi 8X plus 4Y sama dengan 16 dan yang kedua diamkan saja 3X plus 4Y sama dengan 12 ini kita kurangkan ini kita kurangkan maka dia akan menjadi 5X sama dengan 4 dan kita dapat jadinya X sama dengan 4 per 5 waktu kita masukkan ke dalam salah satu persamaan ini maka kita dapat jadinya Y nya sama dengan 12 per 5 kalian bisa hitung sendiri ya saya tidak akan bahas biar tidak terlalu lama videonya jadi kita dapat untuk koordinat A itu adalah 4 per 5 koma 12 per 5 oke sisanya tinggal yang B B itu merupakan titik potong antara apa dengan apa sih kalau kita lihat sekarang untuk yang B itu dia merupakan titik potong antara ini ini kan ini merupakan titik potong antara garis yang merah yaitu garis nomor 2 dan garis yang warna coklat yaitu garis yang nomor 3 berarti kita eliminasi 2 dan 3 ya eliminasi 2 dan 3 kalian bisa eliminasi mana saja yang 3 nya saya kalikan langsung dengan 3 sehingga dia akan menjadi 3X plus 4Y sama dengan 12 itu dieliminasikan dengan 3X min 3Y sama dengan 6 berarti kalau misalnya ini kita kurangkan dan kita dapat jadinya 7Y sama dengan 6 Y nya kita dapat 6 per 7 kalau kita masukkan situasi ke dalam salah satu persamaan baik 2 dan 3 maka kita dapat nanti untuk X nya itu sama dengan 12 per 7 kalau gak salah sebentar coba kita cek dulu oh iya 20 per 7 ya jadi kita dapat untuk X nya 20 per 7 dan Y nya 6 per 7 itu untuk yang nomor B ya berarti koordinatnya 20,7 koma 6 per 7 oke nah sekarang kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan sudah dapat semua ya titik-titiknya yang batas ya yang ditanya adalah nilai maksimum dari fungsi FX,Y ini fungsinya adalah 6X plus 8Y plus 5 kita akan coba satu-satu ya yang pertama adalah yang untuk titik A itu dia langsung saja berarti 6 kali 4 per 5 yaitu 24 per 5 ditambah dengan 8 kali 12 per 5 itu sama dengan 96 per 5 ditambah dengan 5 itu nilainya sama dengan 29 untuk yang titik B itu dia 20 per 7 X nya berarti kita masukkan 6 kali 20 per 7 sama dengan 120 per 7 ditambah dengan 8 kali 6 per 7 berarti itu sama dengan 48 per 7 ditambah dengan 5 dan kita dapat nilainya sama dengan 29 dan untuk yang C itu adalah 2,0 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 ditambah dengan 0 ditambah dengan 5 itu sama dengan 17 kalau kita cek diantara ketiga nilai ini maka yang paling besar nilai maksimumnya itu adalah 29 kalau kita lihat jawabannya itu adalah C jadi nilai maksimum fungsi F X,Y nya itu adalah 29 pada saat titiknya 4 per 5 12 per 5 dan pada saat titik 20 per 7 6 per 7 kita akan lihat seperti itu nah oke ya jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini kalau misalnya kalian ada yang bingung saya akan kalian tinggalkan komentar di bawah video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe dan apabila kalian memikir pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga silahkan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami sana ada email dan saya bisa kirimkan soal kalian di dalam email tersebut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati